Nah ibu-ibu, di video sebelumnya aku sudah membahas tantangan yang mungkin dialami ibu-ibu ketika mau menyusui habis persalinan SC Nah kali ini aku akan kasih tau apa aja sih tipsnya supaya ibu-ibu bisa menyusui dengan lancar meskipun persalinannya SC dan ada tantangannya Yuk kita simak dalam video berikut ini Halo, selamat datang di Kriwi Life Ngebelan kesehatan bareng aku Bidan Kriwi, hari ini aku akan kasih tips menyusui setelah persalinan SC Buat kalian yang belum nonton tantangan apa saja yang mungkin terjadi kalau misalnya kalian menyusui pas ke SC Silahkan kalian klik aja link yang ada di atas sini dan meluncur ke videonya Nah yang pertama adalah susuilah bayi sesegera mungkin Jadi seperti yang aku sampaikan di video yang lalu bahwa mungkin ketika kita SC itu waktunya bertemu bayi atau menyusui bayi itu akan sedikit lebih mundur Dibandingkan persalinan normal Nah meski begitu ketika bayinya udah dikasihkan ke kita Maka sesegeralah mungkin untuk menyusui Jadi jangan ditunda-tunda lagi karena waktunya memang sudah tertunda Jangan mempanjangin lagi Jadi segeralah menyusu as soon as possible Pokoknya sesegera mungkin Secepat mungkin segera susui bayimu supaya asingmu itu tidak terlambat Tips yang kedua adalah mintalah bantuan untuk memposisikan bayi Jadi mungkin pada beberapa ibu pos SC itu kan tidak langsung boleh duduk gitu ya Kadang-kadang mungkin menyusuinya sambil side lying atau sambil miring Atau mungkin sambil tiduran terlentang atau mungkin setengah duduk gitu ya Jadi ibu-ibu sebaiknya memang meminta bantuan orang lain Mungkin penunggu, pasangan, atau susternya gitu Untuk membantu memposisikan bayi Karena kadang-kadang kita pos SC apalagi ini anak pertama masih kaku gitu ya Memegang bayinya, mana mungkin ada luka SC-nya Jadi tidak optimal untuk memegang bayi Sehingga kita bisa meminta bantuan orang lain Untuk memposisikan bayi Sehingga posisi si bayi ini tetap optimal Walaupun kita kurang optimal posisinya saat memegang Atau menjaga si bayi gitu Jadi pastikan ada yang nunggu Sehingga bisa membantu untuk memposisikan si bayi saat kita menyusui Tips yang selanjutnya adalah Mintalah untuk rawat gabung Sebagian besar rumah sakit saat ini memang sudah menerapkan rawat gabung Yaitu ibu dan bayinya dalam satu ruangan Perawatannya jadi satu Karena sebagai bentuk asuhan sayang ibu sayang bayi Tapi kalau seandainya ibu-ibu melahirkan Di tempat yang memang belum langsung memberikan rawat gabung Maka usahakan untuk meminta rawat gabung Jadi kita dan bayi dalam satu ruangan Supaya apa? Supaya kita bisa menyusui bayi sesering mungkin Jadi mungkin saat kita pas KSC gitu ya Mungkin kita mau gerak masih sakit Terus posisi saat menyusui masih terbatas gitu Sehingga kadang-kadang kita Aduh bisa gak sih nanti aja Ini luka SC-nya masih sakit nih Misalnya seperti itu Tapi usahakan untuk tetap berusaha menyusui bayi sesering mungkin Setiap 2-3 jam sekali Pada beberapa bayi yang mungkin ketika persainannya itu biusnya total Walaupun sangat jarang sekali persainan SC itu ibu-ibunya di bius total Kadang-kadang bayinya jadi sedikit terpengaruh Sehingga dia jadi lebih banyak tidur Nah kalau bayinya lebih banyak tidur Silahkan diusahakan untuk dibangunkan setiap 2-3 jam sekali Tentu membangunkannya jangan digunjang-gunjang gitu ya Atau jangan digaget-gagetin Tapi bisa dielus-elus kakinya Digoyang-goyangkan sedikit Atau dikitik-kitik Kadang-kadang membangun Jadi kita perlu aware untuk menyusui sesering mungkin Dan juga membangunkan bayi Kalau misalnya bayinya ini tidur terus Nah kalau seandainya ibu-ibu tidak bisa rawat gabu dengan bayinya Karena satu dan lain hal Misalnya karena ada masalah medis gitu ya Sehingga akhirnya dipisah Maka usahakan untuk memerah asih Baik itu memerah dengan tangan maupun dengan breast pump Walaupun asihnya belum keluar Tetap usahakan untuk diperah Ini untuk merangsang Supaya asih kita itu terus keluar gitu loh bu Jadi walaupun gak keluar Bayinya gak ada Mau nyusuin siapa gitu ya Tetap usahakan untuk memerah asih Supaya nanti ketika bayinya sudah sehat Atau kitanya sudah sehat Dan bisa bertemu atau rawat gabung dengan bayinya Itu asihnya itu sudah banyak gitu Jadi manfaatkan lah Hari-hari pertama ini untuk merangsang keluarnya asih Kalau gak bisa menyusui langsung Silahkan diperah atau dipompa Setiap 2-3 jam sekali Bagaimana caranya memerah dengan tangan Kalau misalnya gak punya pompa atau beli pompa Tenang saja Aku sudah pernah bikin videonya Plus ada video bagaimana cara pijat payudara Silahkan dipraktekan ya Yang seharusnya adalah konsumsi obat yang diberikan oleh dokter Jadi biasanya setelah esnya itu dokter akan kasih ada Antibiotik, ada antinyari, ada suplemen gitu ya Nah silahkan dikonsumsi Tidak usah takut obatnya akan mempengaruhi asih Karena tentu dokter akan ngasih obat ya yang tidak apa-apa Kalau misalnya obatnya itu masuk ke dalam asih Jadi silahkan diminum obatnya karena sebenarnya antinyari itu akan sangat membantu sekali Karena ketika kita menyusui kadang-kadang geser Kadang-kadang geser yang namanya loka baru Kadang juga nyari ya bu Jadi silahkan obatnya dikonsumsi Dan ibu juga bisa menggunakan nafas relaksasi Yang juga aku contohkan itu bisa digunakan untuk mengatasi nyari setelah persaingan SC Jadi kita memang tetap perlu manajemen nyeri Supaya nanti kita bisa menyusui bayi kita dengan lebih nyaman Dan yang terakhir jangan lupa untuk memanfaatkan waktu selama di rumah sakit Jadi kalau misalnya di rumah sakit itu ada konsul relaksasi Maka silahkan gunakan waktunya untuk bertanya Sebanyak mungkin minta konsul, minta diajarin gitu ya Pokoknya yang belum tahu itu segera cari tahu Supaya nanti ketika sampai di rumah Ibu sudah benar-benar siap untuk menyusui bayinya Nah ibu-ibu mau persaingan normal maupun persaingan SC Semuanya tetap jadi ibu dan semuanya bisa menyusui Jadi tetap semangat Semoga lancar mengasihinya sehat ibu, sehat bayinya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye